Dan Mahkamah Konstitusi akan menggelar rapat persiapan menangani perselisihan hasil pemilu 2024 atau PHPU. MK juga akan membahas posisi Hakim Konstitusi Anwar Usman. Hal ini disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo di gedung MK Jakarta Pusat siang tadi. Menurut Suhartoyo, paman dari Gibran Raka Bumi Raka masih berpeluang untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Pasalnya MK masih akan merapatkan soal keikut sertaan Anwar Usman dalam perkara ini. Sebelumnya Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi etik berupa larangan Anwar Usman terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi benturan kepentingan. Jika pastinya nanti menjelang persidangan.